Tidak, tidak boleh Sebentar sabar, sabar Sing eling Oke, oke Iya Iya Oke Oke, besti Hai Kapitri Kapitri memperingati hari batik Seperti apa Bagus gak batik aku? Bagus Memperingati hari batik Kita sebagai Anak bangsa Tentunya harus tetap Mengbudayakan, mensupport Apa-apa yang menjadi ciri khas Republik Indonesia salah satunya Mungkin ada koleksi Berapa batik di rumah Nah, koleksi-koleksi Lumayan banyak sih aku ya Walaupun aku jarang melihat pakai batik Tapi untuk menghargai Hari-hari besar Atau misalnya ada undangan-undangan resmi Pasti aku pakai ciri-ciri khas Indonesia Entah itu batik Wastra-wastra deh Apakah Coraknya sendiri mungkin koleksinya dari mana aja Kayak Papua Atau Aku tuh gak terlalu Gak terlalu apa ya Gak terlalu Oh, sukanya dari provinsi mana gitu Menurut aku semua provinsi Semuanya karyanya bagus kok Bagus, kain-kainnya bagus-bagus Batik juga Batik mana, Batik Pekalongan lah Batik mana, Batik Cirebon Terima kasih Kak Fitri hari ini juga ditampil Fashion Show sedikit Ya, kebetulan tadi Sahabat aku Kemarin kita hari sama-sama pulang dari New York Fashion Week Ini juga salah satu yang dia bawakan Di New York Fashion Week Jadi pas bilang Ah, di Batik kita Buat acara ya Ya, dia kena hati Memperkenakan Batik ke dunia luar Seperti apa sih Kak Fit? Apalagi kemari di Fashion Show Nah, itu nanya ke para pakar ya Kalo aku kan hanya Apa ya Pengguna gitu Kalo untuk yang Bagaimana mengenalkan Aku cuma Sebatas Bahwa aku Anak bangsa Anak Indonesia Kalo kita nanya pakai apa ya Pak? Jadi keset kapasitasnya tuh Tidak banget Dan aku bukan model ya Cuman Dengan keberadaan aku di sini Men-support juga Jadi Mudah-mudahan buat dia Sesuatu Oke Kak Fitri Muntan nih mungkin Sedikit mau update Soal Kak Fitri lagi Ramai di sosial media Masa? Iya Perihal kedekatannya dengan Ica Oh Mbak Ica-Ica mana ya? Mungkin dari kapan sih Kak Fit? Mungkin dekat dan Eh Apa ya Kalo dibilang Dari kapan dekat Tentunya kalo kenal Ica Semua juga tau ya Cuman kemarin kan memang Kita beberapa hari Jalan bareng Ica memang ikut support juga Bandik di sini ke New York Biar lumayan Jadi dekat Karena kita Kalo kasar kan 10 hari Sama-sama Satu kamar juga kan Sama saya Jadi ya banyak Banyak Ngobrol Kita kan ada peribahasa tuh ya Kalo kita tuh udah berkesiar Satu kali 24 jam Katanya kita baru tau Anak Ica baik kan? Oh Berarti Memang sudah lama Ketau atau dekat sih Kak Fit Sebenernya sama Ica sendiri? Kalo tau ya Udah pasti semua orang tau ya Ica, Marissa, Ica tau Kalo dibilang dekat Saya tuh gak 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 Apa ya Semua orang yang Kenal dalam Dengan saya Apalagi sudah jalan dengan saya Itu Saya anggap sama dekat Jadi saya ikut Bawa-bawa sama Kak Fit Seorang lain Ya saya emang sudah biasa kan Saya emang sudah biasa kan Saya emang sudah biasa Dibawa Bujang ganjing sana sini Saya emang Lalu bilang Clay aja Terasa terfikna gak sih kan Dan berbeda dengan Kau bukti yang Sudah Sudah masuk Bukti apa nih? Kan banyak Ada salah satu akun Yang Menyudutkan Kak Fitri Dan sama Ica sendiri Oh Saya gak merasa ya Saya tidak merasa Apapun berita-berita Kalo kalian Lupa ya Saya ingatkan kembali Siapapun yang ingin mengikna saya Siapapun yang ingin mengikna saya Siapapun yang ingin mengikna saya Siapapun yang ingin berkata buruk tentang saya Silahkan Karena saya tidak akan diadili Di akhirat lagi Dengan ucapan tadi Tapi Mengganggunya seperti apa sih Kak Fitri? Saya gak akan rasa terganggu Mungkin Apakah dari netizen banyak yang Sampai ngedm Sampai berkata kasar Ini ya Bermain sosmed itu Tentu tahu resikonya Gak boleh juga kita Oh Hanya gila dipuji-puji Gitu ya Atau Oh sakit hati karena dihujab Ya jangan punya sosial media Saya kan selalu bilang nih Sosial media itu adalah rumah kita Kalau misalnya merasa terganggu Ya di-blog Gampang kok Daripada mereka yang bikin Misalnya ya Bikin Instagram Hanya untuk dihujab Itu berapa step kan Harus bikin A, B, C Kalau kita kan baca gak suka Ya udah Blog aja gitu Gak usah di-ini Gak usah di-itu Gak usah dipikirin Begitu-begitu Semua Apa Semua keputusan Dalam Jangan salah satu akun Yang terus memojokkan Kapitri segala macam Apa Apakah mungkin akan Next Akan menempuh jalur Apakah mungkin Sudah menjelekkan nama ya Kapitri Kalau kalian Kata-kata Garis bawahnya Saya ingat sekali Kata-kata Tidak meladeni sampah Itu itu Keluarnya dari mulut saya Pertama kali Kalau kalian ingat Mana sih Bener gak Itu keluar dari saya Saat saya mendampingi seseorang Di Jakarta Selatan Saya Tidak akan Merepon dan Meladeni Maaf ya Sampah-sampah Yang berusaha Mengganggu Ketentraman hidup saya Jadi Kalau Tetap Sampai sekarang ada Ya udah kan tadi saya bilang Namanya ada sampah Yang satu aja Gak usah ditanggep Saya gak mau nanggep Oke Ingin Mohonaf sebelumnya Ini kan ada Salah satu mungkin Isi Cetani Ternyata Kamu memberi support Mendukung rolling Untuk perbaikan Nah ini sebetulnya Sebetulnya Saya Dari pertama Nih Kalau kalian ingat Ini dia terutama ya Kalau ingin menanyakan tentang Anak Saya tidak menjawab Saya sekali lagi Garis besarkan disini Jangan berkomentar Atau ini campur urusan Ibu dan anak Tetapi Saya akan menjawab sekali Berkaitan dengan Apa itu chatting yang beredar Ya Sampai beredar Ini kan sudah Ini sudah Jadi bola liar ya Saya manusia biasa juga Saya kalau di fitnah Mengenai Kelahian A, B, C Saya tidak bergulung Tapi ini menyangkut Masa depan anak Dan saya tahu Bahwa saya tidak seperti itu Makanya Biasanya Saya kalau ada teman dekat Sis Benar gak sih Ini berita Masa sih Saya bilang gitu Ya saya gak mau jawab Ya saya tinggal screenshot aja Saya kasih Memang saya sebarkan Ke orang-orang yang penting Untuk tahu Mana berita yang sebenarnya Bukan untuk netizen Ya saya tidak perlu Pengakuan netizen Tetapi itu akan Saya berikan ke orang-orang Misalnya Ke sahabat saya Ke keluarga saya Saya manusia biasa juga Saya juga gak mau Dibilang Di pikiran orang itu Saya memperburuk Keadaan di budak anak Kalian catat semua Bagaimanapun Hubungan saya Dengan di kita Saya tidak pernah Punya masalah sama di kita Tetapi Lalu itu Sudah saya ambil anak saya Dia memang bersalah Tetapi Dia tetap anak kecil Dia tetap anak kecil Yang masa depannya panjang Bayangkan kalian Kalau seusia dia Dihujat seluruh Indonesia Untung itu anak kuat mentalnya Seperti ibunya Jadi kalian suka Tidak suka Saya tidak pernah Take side Saya tidak pernah Membela Loli Saya tidak pernah Membela Niki Tetapi saya melihat Bahwa bagaimanapun Loli itu Pernah dekat dengan saya Tolong nih kalian Yang manusia-manusia dewasa Dijagalah mulutnya Ini akan terjadi Amit-amit Jebang bayi Kalau ini terjadi Di hidup kalian Itu bagaimana Kalian suka Enggak suka Saya tidak membela Saya tidak membela Satu pihak Saya menghimbau Menghimbau Sebagai orang Yang pernah dekat Dengan keduanya Tolong masalah Ibu dan anak ini Janganlah ikut-ikutan Membuli Karena kalau kalian Membela ibunya Anaknya akan dihujat Membela anaknya Ibunya akan dihujat And of the day Mereka itu Ibu dan anak Jangan dikontorin Itu aja ya Tapi setelah kejadian ini Masalah ini Boleh gitu Jadi membuka Komunikasi Membunyari gak sih Dengan Apalagi nama Kamu kan Saya tidak merasa Perlu harus Membuka komunikasi Bla 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 Ini itu gak perlu Saya cuma melihat Masalah ini Masalah ibu dan anak Kalau misalnya Ada yang menggiri opini A, B, C Saya tidak peduli Sekarang kalau misalnya Ibunya Atau anaknya Merasa Apa ya Merasa nanti Waktunya mereka harus Baikan Yaudah akan Ini Allah ini Maha segalanya Maha membolak balikan Hati manusia Cuman Kalau kalian nih Netizen Indonesia Budiman Kalau kalian mau komentar Masalah apa Terserah deh Tapi kalau masalah Ibu dan anak Ya menurut saya ya Ibunya nuranilah sedikit Jangan dipanas-panasir Namanya ibu Ada marah sama anak Anak juga ada marah sama ibu Itu biasa Itu biasa Tetap mereka ibu dan anak Mungkin Kak Fitri Mungkin maaf Kan sampai ada tudingan Membrew Membrew Membrewas ya Itu kan boleh dijawab Tapi Saya tidak merasa tertuding Karena tidak ada yang menyebutkan nama saya Kalau ada yang menyebutkan nama saya Dengan jelas Dengan jelas Mendebutkan nama saya Baru itu hitungannya nanti Tapi mendukung Miki melaporkan Eh Pak Fadil gak sih Saya nama ikut campur Biarkan ini kan Sudah menjadi masalah hukum Saya rasa aparat penegak hukum Sudah akan adil Menindak masalah ini Jadi Sudahlah Ini masalah Masa depan Anak bangsa juga Semuanya ikut bertanggung jawab Kesehatan mentalnya Dan lain-lain Ingat Dia tidak akan selamanya Berperkara Satu hari Dia akan kembali ke rumah Akan kembali ke ibunya Akan bercengkerama lagi dengan ibunya Karena saya tahu pasti Ibunya sayang banget sama anaknya Itu aja yang saya bilang Ya Tapi udah ada rencana Misalkan Kalau komunikasi nanti Nggak ada belum Masih lagi Terima kasih Terima kasih